Intro Halo guys, kali ini aku mau ngajak zoner untuk kulineran di mizetan migacowan yang amat sangat ngantri Migacowan ini baru buka di tajur bugol Sengaja banget nih aku dateng jam 9 soalnya pengen dine in tapi gak mau ngantri Lokasi migacowan ini ada di seberang Adira atau Bank BRI Untuk jam operasional migacowan buka pukul 9 sampai pukul 23 Karena masih pagi terlihat ya antriannya belum ramai dan parkirannya juga belum penuh Tapi dari pagi ojo udah standby Ya karena masih pagi jadi situasi di dalam juga belum terlalu ramai dan belum antri Masih aman lah ya Ini dia menu di migacowan harganya sangat terjangkau ya Karena makanan disini dibanderol dengan harga mulai dari Rp 9.000 Sedangkan minumannya mulai dari Rp 4.000 Migacowan ini tempatnya luas banget Banyak banget tersedia tempat duduk Kalian bisa pilih deh mau duduk dimana Karena tempatnya juga sangat nyaman Tempatnya bertemakan indoor tapi semi-semi outdoor gitu loh Wast towelnya ada di dekat dapur migacowan seberang toilet ya Nah kalau ini toiletnya ya Bersebelahan dengan insola Bangku yang di tengah itu untuk menunggu orderan takeaway ya Yang didominasi oleh ojol Nah ini dia re-outdoornya Kalau zoner gak mau ngantri Zoner bisa order di gofood atau ojol ya Kalau mau dine in gak mau ngantri Ya daternya kayak aku pagi gini Jadi sarapan mie pedes Tapi sebenernya ada sih mie yang gak pedes Namanya mie angel Tapi untuk aku pribadi aku lebih suka yang pedes Area outdoor tempatnya asik ya Kayak playground gitu Terima kasih Lihat nih karyawan megacowan Masih pagi aja udah hektik banget Karena semakin siang, sore dan menuju malam Antriannya akan semakin mengular dan parah Akhirnya pesanannya sudah tiba Nah ini adalah mie setan level 2 Kalau ini adalah mie iblis level 1 Kalau ini dimsum Isinya ada 3 Dan ini udang keju Kalau aku pribadi Lebih suka mie setan Karena kalau mie iblis itu Kayak mie aminnya di mie ayam gitu loh Agak manis karena dikasih kecap Tapi kembali lagi ke selera masing-masing ya Kalau untuk udang keju Kayaknya lebih enak dimakan saat masih hangat ya Karena kejunya masih lumer gitu Untuk tahiti nya lumayan enak Dan untuk es pocongnya seger Ini adalah before sebelum antri Kita lihat yuk Off turnnya seperti apa Ini situasi saat aku mau pulang ya Sekitar pukul 11 Nah kalau sekarang Kita lihat situasi di luar Ini sebelum antri Dan ini kondisi setelah ramai Dan pastinya sudah antri By the way Ada info menarik nih Tentang megacuan Katanya megacuan ini Belum mendapatkan sertifikat halal Nah loh gimana tuh Tapi jangan khawatir Karena bahan yang digunakan Sebenarnya halal Hanya saja megacuan ini Menggunakan nama-nama Di menu nya yang terlalu nyeleneh Contohnya mie setan Es pocong Es genderowo Mie iblis Ya kali setan halal Nah disitulah mengapa Sampai saat ini Megacuan belum mendapatkan Sertifikasi halal Karena salah satu syarat Untuk mendapatkan sertifikat halal Ya dari namanya itu Dan gacuan itu sendiri Artinya taruhan You know lah ya Taruhan kan dilarang Dalam agama islam Correct me if I wrong Kasih tau aku ya Kalau aku salah Komen di bawah Sebelumnya terima kasih ya Sudah klik video ini Semoga kalian suka dengan videonya See you next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax